Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai siklus litik Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai struktur dan sejarah virus Dan diharapkan setelah pembahasan kemarin, teman-teman jangan pernah mengatakan bahwa virus adalah mikroorganisme lagi ya Karena istilah mikroorganisme bagi virus sangatlah tidak tepat Hal ini karena virus bukanlah organisme Alasannya apa coba? Alasannya adalah karena virus tidak memiliki fitur yang terkait dengan kehidupan Contohnya, ia tidak mampu melakukan metabolisme Ia tidak memiliki organisa seperti hanya sitoplasma, mitokondria, dan ribosom Ia hanyalah bentuk partikel penginfeksi yang memiliki asam nukleat yang dikelilingi oleh kapsin Umumnya, mereka ini tidak disebut sebagai hidup dan mati Melainkan aktif atau tidak aktif Lalu, mengapa virus dipelajari di biologi, Kak? Kalau misalkan dia bukan makhluk hidup? Kan biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup Ayo, kenapa coba? Alasannya adalah karena virus berpotensi sebagai penyebab berapa penyakit Maka virus ini merupakan entitas biologi yang sangat penting untuk dipelajari Nah, itulah alasannya Oke, itu adalah sekilas review mengenai materi yang kemarin Kita lanjut ke main point dari video ini Yaitu mengenai siklus bagaimana virus memperbanyak diri atau melakukan replikasi Virus dapat melakukan replikasi hanya ketika ia berada di dalam sel inang atau host cell Sehingga ia disebut sebagai parasit obligat intracellular Terus, gimana kalau virus berada di luar sel inang? Misal, ketika ia di tanah gitu Ya, tentu saja dia akan mengerisakan dirinya sendiri Dan sewaktu-waktu bisa aktif ketika memasuki sel inang Ingat ya, mengenai konsep parasit obligat intracellular ini Karena mengenai hal ini biasanya ada di soal Cara replikasi virus ada dua Yaitu melalui siklus litik atau siklus lisogenik Untuk siklus lisogenik akan dipelajari di video selanjutnya Jadi, kita fokus dulu di siklus litik Oke, ini adalah siklus litik yang digambarkan oleh virus bakteri UPAG-T4 ketika mengimpeksi sel bakteri E. coli Siklus litik ini sangatlah simpel Prosesnya dimulai saat virus menempel di permukaan bakteri Proses menempel inilah yang disebut sebagai adsorci Setelah menempel, virus akan mengeluarkan genom atau DNA-nya ke sitoplasma bakteri Proses ketika virus mengeluarkan genom ke dalam sel bakteri ini disebut penetrasi atau injeksi Tahap selanjutnya, saat DNA virus masuk ke dalam sel bakteri Maka dengan jahatnya DNA virus akan mengambil alih mesin DNA sel inang Untuk apa dia diambil alih? Untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru Yang terdiri dari kepala yang mengandung genom, selubung ekor, dan serabut ekor Proses ketika membentuk bagian tubuh virus ini dinamakan dengan sintesis Tahap selanjutnya adalah setelah bagian-bagian tubuh terbentuk Maka bagian-bagian itu akan dirakit menjadi virus yang utuh Proses merakit menjadi bagian virus yang utuh namanya adalah eklipase atau perakitan Setelah perakitan selesai, maka virus-virus yang baru sudah terbentuk Dan jumlahnya ada sekitar 100-2000 virus yang baru yang akan bersiap keluar dari sel inang Gimana caranya mereka bisa keluar? Mereka akan merusak dan menghancurkan sel inang Sehingga sel inang akan mengalami pecah atau lisis dan mengalami kematian Atas dasar itulah, maka virus bakteriopeg yang melakukan siklus replikasi Dan berujung pada kematian sel inang disebut sebagai siklus litik Jadi, tahap siklus litik ini terdiri dari adsorsi Ketika virus menempel di permukaan bakteri Setelah adsorsi, dia melakukan injeksi atau masukkan DNA virus ke dalam sel inang Setelah itu, dia akan melakukan sintesis atau pembentukan bagian-bagian tubuh virus Setelah melakukan sintesis, dia melanjutkan tahap ke eklipase atau perakitan bagian-bagian tubuh virus Setelah virus terbentuk, maka virus akan lisis atau memecahkan sel inang dan berakhir pada kematian sel inang Sederhanakan ya tahapannya Tapi jangan salah, proses siklus litik ini ketika pertama virus melakukan pelekatan atau adsorsi sampai mengalami lisis tidak lama Hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit saja Itu terjadi pada suhu sekitar 30 derajat celcius Itulah jahatnya virus ya Makanya kita harus menjaga tubuh kita sebaik mungkin Salah satunya dengan menjaga pola makan dan berolahraga Hal ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan Lalu, apakah virus ada dalam tubuh yang sehat? Jawabannya ternyata bisa jadi ada Loh, kok bisa? Kan kita sehat, gak mungkin ada virus dong dalam tubuh kita Ternyata itu tidak tentu karena bisa jadi virus ada dalam tubuh yang sehat Mengenai pembelasan itu, kita akan bahas di siklus lisogenik Sekian mengenai materi siklus litik Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya